yang Kristof Duda menahbiskan dirinya menjadi juara piala dunia catur setelah pada babak final hari kedua 5 Agustus 2021 ia berhasil menaklukkan Sergei Karyakin Duda sebagai putih memulai permainan dengan pion D4 Karyakin membalas kuda F6 Indian game kemudian setelah melewati beberapa langkah game ini bertransformasi menjadi pertahanan semi taras pada gambit menteri ditolak selanjutnya pion makan pion di D5 dibalas dengan pion makan pion D4 Menteri putih makan pion Karyakin merespon dengan pion makan pion D5 gajah putih ke G5 gajah E7 pion E3 Sergei Karyakin roh kade pendek langkah selanjutnya dari Yan Kristof Duda adalah benteng ke D1 menekan pion hitam Karyakin langsung menyerang menteri dengan kuda C6 menteri menghindar ke A4 gajah hitam ke E6 gajah putih ke B5 menekan kuda Karyakin menjawab dengan langkah menteri B6 Kuda kemudian melakukan pertukaran berwira dengan gajah makan kuda F6 gajah makan gajah kemudian kuda putih makan pion D5 gajah makan kuda langsung dibalas benteng makan gajah dan setelah Karyakin melangkahkan gajah makan pion di P2 Duda membuat kejutan disini Duda tidak melakukan rokade namun memilih memilih raja ke E2 selanjutnya Sergei Karyakin menarik gajah ke F6 benteng H putih ke D1 benteng A hitam ke C8 gajah ke C4 Sergei Karyakin kemudian mengadu menteri dengan langkah menteri ke B4 Duda menjawab dengan mengundurkan menteri ke B3 menteri makan menteri dibalas gajah makan menteri Sergei Karyakin kemudian berusaha mereposisi kudanya dengan mengundurkan kuda ke B8 pion putih ke G4 pion hitam ke H6 pion H4 pion G6 pion pion K5 pion makan pion tentu saja dibalas dengan pion makan pion menyerang gajah gajah mundur ke E7 Jan Kristof Duda kembali menyerang gajah hitam kali ini dengan menggeser benteng E5 Karyakin merespon dengan kuda ke C6 melindungi gajah dan juga menyerang benteng di sini Jan Kristof Duda tidak menyelamatkan benteng E secara mengejutkan Duda meluncurkan benteng ke D7 apabila pada posisi ini Sergei Karyakin melangkahkan kuda makan benteng akan dibalas dengan kuda makan kuda dan sekarang benteng putih sedang menyerang gajah hitam jika gajah hitam menyelamatkan diri contohnya dengan makan pion di G5 maka kuda makan pion di F7 dan hitam akan berada dalam masalah pada permainan aslinya setelah benteng putih meluncur ke D7 Sergei Karyakin memilih menyelamatkan gajah ke D8 Duda selanjutnya menggeser benteng ke B5 menekan pion karyakin merespon dengan kuda ke A5 gajah putih D5 menambah tekanan pada pion Sergei Karyakin kemudian mencoba mempertahankan diri dengan langkah benteng ke C7 mengadu benteng namun langkah ini langsung disambut oleh Duda dengan gajah makan pion F7 dan jika sekarang karyakin memakan gajah putih dengan benteng maka benteng putih makan gajah dan tentu saja hitam akan kalah karena alasan seperti itulah setelah langkah gajah putih makan pion di F7 Sergei Karyakin menjawab dengan raja ke G7 Duda selanjutnya melangkahkan benteng makan benteng C7 dibalas dengan gajah makan benteng akan tetapi setelah Yan Kristof Duda melangkahkan gajah ke D5 menekan pion pada posisi ini Sergei Karyakin terpaksa menyerah Sergei Karyakin memutuskan menyerah karena sekarang meskipun secara komposisi putih hanya unggul satu pion namun secara posisi putih unggul segalanya jika dilanjutkan contohnya sekarang Karyakin menyelamatkan pion dengan pion ke B6 kemungkinan akan dibalas dengan lompatan kuda putih ke D4 mengancam melakukan skak di E6 jika Karyakin merespon dengan benteng ke C7 bisa dibalas dengan kuda ke E6 skak dan tentu saja di level super grandmaster seperti mereka di posisi ini putih akan dengan mudah memenangkan permainan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih